Intro Dua informasi menarik hadir dalam jejak TAPA Fast News kali ini, kita simak seringkapnya Kita awali dengan informasi kebocoran pipa gas Nord Stream Nord Stream mengatakan tiga jalur gas lepas pantai di dasar laut Baltik mengalami kerusakan secara bersamaan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya Sebelumnya otoritas maritim Sweden mengeluarkan peringatan tentang dua kebocoran di pipa Nord Stream 1 Tidak lama setelah ditemukan kebocoran pada pipa Nord Stream 2 yang tidak berfungsi di dekatnya Kebocoran itu mendorong Denmark untuk membatasi pelayaran dalam radius 5 mil laut Tidak satu pun dari pipa yang beroperasi saat ini tetapi mengandung gas yang disegel di dalamnya Penyebab kebocoran tidak diketahui tetapi Kremlin mengatakan tidak akan mengesampingkan sabotase Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak ada pilihan yang dapat dikesampingkan saat ini Nord Stream 1 beroperasi dengan kapasitas yang dikurangi mulai pertengahan Juni Sebelum kemudian menghentikan pasokan sama sekali pada bulan Agustus 2022 Pada 2 September perusahaan energi milik negara Rusia Gazprom menutup aliran gas tanpa batas melalui pipa ke Jerman Nord Stream 2 dimaksudkan untuk menggandakan volume gas yang mengalir dari St. Petersburg ke Jerman Proyek baru saja selesai dan diisi dengan 300 juta meter kubi gas Tetapi Jerman kemudian membatalkan pembukaan di tengah perang Negara-negara Eropa telah menolak seruan Rusia untuk mengizinkan pipa Nord Stream 2 beroperasi Dan menuduh Moskow menggunakan energi sebagai senjata Rusia membantah melakukannya dan menyalahkan barat atas kekurangan gas Kebocoran ini bertepatan dengan pipa baru dari Norwegia ke Polandia Langkah yang memotong kebutuhan terhadap gas Rusia Apakah ini kebetulan? Tom Marsesman ser kepala gas analitik di ICIS kepada Reuters menilai kejadian ini tidak terdengar seperti kebetulan Dia mengatakan persoalan ini muncul sehubungan dengan dimulanya musim dingin Serta komisioning pipa Baltik baru yang akan mewasok gas Norwegia ke Polandia melintasi jalur Rusia Semuanya lebih lanjut menciptakan ketegangan di pasar Proyek ini merupakan inti dari upaya Warsawa untuk melakukan diversifikasi dari gas Rusia Operator yang berbasis di Swiss Nord Stream AG mengatakan tidak mungkin memperkirakan kapan kemampuan kerja sistem jaringan gas akan dipulihkan Mereka mengatakan kerusakan pada hari yang sama pada tiga rangkaian pipa gas lepas pantai belum pernah terjadi sebelumnya Selanjutnya kita ke Inggris Inggris sedang berada dalam gejola ekonomi yang cukup sulit saat ini Tetapi itu tidak menghentikan Menteri Pertahanan Ben Wallace untuk menggandakan pengeluaran militer mereka Dalam wawancara pertamanya sejak pemerintah konservatif yang dipimpin oleh Perdana Menteri baru Listras menjabat Wallace mengatakan Pengeluaran pertahanan pada akhir dekade akan mengalami peningkatan dua kali lipat setiap tahun Ini berarti akan membawa anggaran menjadi 107 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.600 triliun rupiah Saat ini anggaran pertahanan Inggris mencapai sekitar 51 miliar dolar Amerika atau sekitar 773 triliun rupiah Tetapi langkah ini telah menimbulkan pertanyaan apakah rencana tersebut akan terjangkau Juga ada keraguan apakah Inggris akan bisa mencerna kenaikan anggaran yang begitu besar dalam waktu singkat Wallace kepada Telegraph mengatakan bahwa Trust telah bersikeras tentang pertahanan menjadi prioritas Dia berjanji untuk meningkatkan pengeluaran menjadi 2,5% dari PDB pada tahun 2026 Dan akan menjadi 3% pada tahun 2030 Namun Menteri Pertahanan menolak memberikan perincian kapan, dimana dan bahkan bagaimana uang itu akan dibelanjakan Artileri berat dan peningkatan investasi dalam kemampuan intelijen, pengawasan, akuisisi target dan pengintaian Semuanya disebut-sebut sebagai penerima manfaat kenaikan tersebut Yang pasti peningkatan akan sangat dipengaruhi pelajaran yang dipetik dari invasi Rusia ke Ukraina Rencana ini datang bersamaan dengan situasi ekonomi Inggris yang bergola Inflasi yang meningkat, kemerosotan nilai pond sterling terhadap dolar dan biaya bahan bakar yang sangat tinggi memukul keuangan negara Termasuk Departemen Pertahanan Dengan pond sterling mendekati paritas dengan dolar itu jelas sebuah masalah besar Industri juga akan menderita John Lodge, seorang analis independen di Inggris mengatakan Banyak perusahaan belum mendapat pengganti dari rantai pasokan mereka Ditambah dengan biaya yang semakin tinggi, ini akan menjadi mimpi buruk yang mutlak Kesulitan ekonomi telah mendorong beberapa analis untuk mempertanyakan Apakah anggaran pertahanan 100 miliar euro per tahun bisa terjangkau Dan apakah Kementerian Pertahanan dapat dengan cepat mencerna peningkatan pengeluaran yang begitu besar Malcolm Calmers, Wakil Direktur Jenderal Lembaga Pemikir Royal United Service Institute di London menjelaskan Sekala upaya yang diperlukan untuk menghabiskan peningkatan anggaran begitu besar Kenaikan 3% akan setara dengan sekitar 168 miliar dolar Amerika dalam pengeluaran tambahan selama 8 tahun ke depan Menurut Lodge, menghabiskan begitu banyak uang tambahan dengan bijaksana akan menjadi pekerjaan berat Sedangkan Howard Weldon, seorang konsultan di Weldon Strategy Advisory di London menyebut Kecil kemungkinan jumlah anggaran yang disebut-sebut Wales dan Trust akan benar-benar terpenuhi Dengan 2 tahun lebih sedikit sebelum pemilihan umum berikutnya, Weldon mengatakan Membangun kembali ekonomi pada waktu itu akan menjadi sedikit keajaiban Dia menilai membuat pemilih untuk percaya bahwa menggandakan pengeluaran untuk pertahanan pada tahun 2030 sulit untuk dipahami Demikian Jejata Pafas News kali ini, sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejata.com dan www.flatjo.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Fly like a eagle, fight like a falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!